Oke, puluhan tahun lalu lahirlah sebuah ninja dengan kejeniusan abadi Pria ini dikenal sangat lihai meniru teknik-teknik langka para shinobi sebelumnya Sejarah itu mengenalnya sebagai sang kilat kuning Namikaze Minato Konoha no Kiroi Senko Sebuah julukan untuk pahlawan desa kala itu Dialah Yondai Meokage Si jenius abadi Minato Namikaze Hari dimana Minato ini dicap sebagai flamboyan dalam sejarah dimulai dari sini Puluhan tahun di masa lalu Konoha itu diberkati shinobi langka Bahkan seorang seperti Jiraya itu menganggap bahwa bakat dan kejeniusan seperti Minato itu belum tentu muncul seribu tahun sekali Lalu apa sih yang membuatnya begitu istimewa dan kenapa shinobi sepertinya tetap menyusahkan lawannya ketika ia dikendalikan dalam Edo Tensei sekalipun Dan sama seperti puternya Naruto dan diakui rivalnya Fugaku di masa lalu Minato sendiri menorehkan perjalanannya sampai ke dua perang dunia shinobi Nah sekarang nih benarkah Boruto Himawar itu sekarang itu serupa dengan kakeknya sendiri di masa lalu Ini adalah video tentang sepak terjang nih Nami Kaze Minato Kita mulai Yo Nakama Shinobi DRTV welcome back again Nah kali ini kita akan bikin segmen baru nih yang menceritakan kisah para tokoh karakter populer di anime sendiri Tujuannya itu untuk menceritakan sejarah nih kisah latar belakang untuk kamu nih yang mungkin penasaran dengan ceritanya Atau buat kamu yang mungkin pernah menonton dan lupa kisahnya lalu ingin merefresh ingatan kamu kembali Nah semoga video ini membantu ya So hikayat ini dimulai dari sejarah hari dimana si kilat kuning tenar sampai meraduk Nami Kaze Minato Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa klik lonceng subscribe nya biar gak tinggal informasi lainnya dari DRTV Follow juga nih instagramnya tiktok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya Oke kita lanjut Nah dengarkan ini baik-baik Kisah bagaimana kilat kuning itu lahir adalah sebuah peristiwa Salah satunya itu ketika menghadapi Kumogakure Disana bahkan ada dua kombinasi double lariat yang memiliki kecepatan gila dikala itu Raikage dan Bi ketika keduanya itu masih muda Di pertempuran itulah mereka itu benar-benar dikejutkan Konoha itu memiliki sosok ninja rambut kuning yang luar biasa Kecepatannya bahkan mampu melebihi Raikage ketika masih muda Nah pergerakan dari perpindahan kunai itu bahkan tak bisa dibaca nih Jika Bi lengah sedikit saja kala itu dia pasti akan terkena terkaman dari Minato Namikaze Perang Shinobi ketiga melahirkan nama besarnya sebagai sang kilat kuning Kiroinusen Karena konon kabarnya dia itu mampu melawan seribu Shinobi sekaligus Pada dasarnya kenapa Minato itu juga hebat Karena dari generasi yaitu membimbing tiga generasi yang akan mengubah sejarah ninja di masa depan Rin, Obito serta Kakashi Minato berperang sebagai guru nih yang paling mengejutkan bagi mereka Kejenisannya dalam berpikir serta kecepatan dalam bertindak itu bahkan diakui Tak hanya dari para muridnya sendiri Sandaime atau bahkan para kagi desa lain mengakui kemampuannya Nah ini termasuk panutan Minato sendiri Orochimaru dan juga Tobirama Sebelum masuk kesana nih kita jelasin dulu kenapa sepak terjaman Minato itu mengesankan Bayangkan sosok ninja muda yang dianggap Jiraya sebagai sebuah kelahiran baka dan kejenisan yang abadi Itu tak akan ditemukan seribu tahun sekali ini bukanlah ucapan serapa belakang nih Jiraya kala itu pun sempat menganggap Minato itu adalah anak yang diramalkan Meskipun pada akhirnya itu adalah putranya sendiri nih Tahu alasannya kenapa? Minato ini menorehkan prestasi yang mengagumkan dari balik kesibukan misi-misinya Tetapi ia tetap nih mampu melakukan eksperimen-eksperimen dan menciptakan teknik yang langka Nah ini semua didasari karena Minato sendiri itu memiliki dua tokoh panutannya nih dalam dunia Shinobi sendiri Ia begitu menghormati keduanya itu meskipun memiliki perbedaan pandangan Tobirama dan juga Orochimaru Ya dua orang inilah yang membuat karakter Minato ini seperti ini Soal kecepatan Minato ini secara-cara terang-terangan nih menurut apa yang dilakukan oleh Nidai Meokage Tobirama Faktanya Minato itu mendorong kemampuannya agar terus lebih cepat dengan mengkombinasikan apa yang dibuat oleh Tobirama sendiri Teknik tercepat Tobirama itu adalah Hirai sendiri Namun Minato menyempurnakannya nih dan menjadikan khas miliknya sendiri dengan bantuan kunai andalannya itu Maka lahirlah Hiraishin no Jutsu Nah hebatnya Hiraishin ini bisa Minato percepat levelnya nih dan itu sempat ditunjukkan ketika melawan Tobi Yang mana kita tahu itu adalah muridnya sendiri Obito di masa depan Nah kita tahu pula segel dari perhapalan Jutsu Minato itu di teknik percepatan ini Bahkan sempat mencapai level paling cepatnya ketika ia mendapati dirinya dalam Edo Tensei Dan bekerjasama langsung dengan idolnya itu Tobirama Senju Dan dari sanalah kita ingat nih saat itu tercipta teknik super cepat hasil gabungan dengan Neidaime Gozum Mawashin no Jutsu Nah itu adalah sungguh kemampuan yang bahkan sangat sulit diimbangi oleh sekelas Rikudo Obito Kita tahu pula bahwa dasarnya itu rujukan pertama Minato itu adalah Tobirama Senju Tetapi ada sosok lain yang bisa dianggap serupa dengan Minato dan itu adalah Urochimaru Yang pasalnya Minato sendiri pun juga sangat menghormatinya nih Kesamaannya itu mereka ini suka meniru teknik-teknik spesial orang lain dan menjadikan tekniknya sendiri Meskipun di tengah kesibukan misi-misinya Nah hal yang membuat tambah menarik kala itu pula nih Karena Minato sendiri itu mampu bereksperimen dengan teknik penyegelan super tinggi dan langka dari klan Zumage Teknik itu adalah Shinigami Itu adalah sebuah perhapalan seger yang memanggil dewa kematian Shinigami Bahkan mampu ia bisa menyerap cakra dari Kyuubi sekalipun Nah tetapi momen inilah nih yang merenggut nyawanya sendiri Karena ia gunakan ketika menyelamatkan nyawa putranya dari serangan Kyuubi ngalah itu Tetapi sepak terjang Minato itu ternyata gak berhenti sampai disitu saja Nah tahu kenapa? Karena nih masih ada perang besar Shinobi keempat Kita ingat kala itu perang besar Shinobi ketiga nama Minato itu melejit Dan lebih mengesankan lagi nih ketika perang besar Shinobi keempat meskipun dia dalam pengaruh Edo Tensei Nah namanya tak kalah Tenar nih bahkan melejit lagi dari sebelumnya Kedatangan Yondai me si pria terjenis itu menenangkan para aliansi yang dilakukan sangatlah mengesankan kala itu Nah kita ingat orang yang dihormatinya itu memanggil bersamanya dengan para KG lain Dan itu adalah Orochimaru Minato jelas tak mempermasalahkan pada akhirnya nih Karena ia akan bisa bertarung bersama putranya dan membantu pasokan aliansi Shinobi Dan yang paling penting dia itu sangat penasaran siapa pria bertopeng yang ia lawan dahulu Yang juga mengaku sebagai madara Nah ini akan terungkap nanti Nah kala aliansi sendiri sudah keringat dingin nih Kala itu karena kehilangan Shikakunara otak dari segala aliansi itu Tugas berat lainnya diemban oleh Shikamaru sebagai komando tempur disana karena putranya Namun serangan-serangan Jubi itu memutuskan harapan dari Shikamaru sendiri nih Bola Jubidama itu melesat para Shinobi itu hampir pasrah Nah kala itu tiba-tiba seorang datang dengan didahulikunainya itu dengan memperlihatkan senyuman kecil Memindahkan bola itu ke laut dan dia mulai berbicara Aku Yondaime Namikaze Minato Terima kasih telah menjaga putraku Ya itu adalah salah satu momen dari kedatangan Minato Nah disini nih kejutan Minato itu tak berhenti Kala itu Kurama dan para kaki itu shock bahwa Minato menguasai dengan sangat cepat Dan itu adalah biju mode Tak pernah membayangkan kala itu Kurama gimana caranya Minato bisa mempelajarinya dengan sangat cepat di saat-saat kematiannya Bahkan kecepatannya pula diakui oleh idolnya sendiri nih Tobirama Senju Yondaime Kau memang luar biasa cepat Nah begitu dikasih nih Tobirama Pertempuran Shinobi keempat itu serasa menjadi bentuk kebahagiaan tersendiri buat Minato itu Dia akhirnya itu bekerjasama dengan putranya bahkan munculkan dua Kurama Yin dan juga Yang dalam satu tubuh yang sebenarnya Idolis yang kena dibuat Obito muridnya yang sesaat kala itu Minato itu akhirnya menyelamatkan para aliansi untuk kesekian kalinya Dengan bentuk perpindahan tubuh dari bantuan cakra Kyubi Mohon di perang Shinobi keempat kita benar-benar melihat bagaimana Minato itu seringkali bertindak menyerang dengan berpikir Dia itu benar-benar ingin menyadarkan muridnya itu Obito Dimana pertarung untuk membantu tim tujuh itu benar-benar murni dan tulus nih Ia bahkan mengorbankan tangannya yang hilang kala itu meskipun dia adalah Edo Tensei Minato masih tetap mengusahakan lawan-lawannya Bahkan kita ingat pada akhirnya itu kecepatan Minato inilah yang menggoles kesadaran Obito Dan kembali mengingat kejadian pertarungan manusia bertopeng kala itu Nah disini adalah kuncinya nih Ternyata itu bukanlah Madara Lawannya kala itu adalah muridnya sendiri Obito Yang menyadarnya karena segel yang ia tanam di manusia bertopeng kala itu tuh masih tersisa Jadi Minato bisa berpindah tubuh ke tempat Obito dan menyadari semua itu dengan sangat cepat Sampai tahap akhir dalam sisa-sisa kemampuannya itu Ia itu masih sanggup menggunakan Senjutsu Satu hal yang mengejutkan Kakashi Karena sebelumnya gurunya tak pernah menggunakan kemampuan yang satu ini dari teknik energi alam Dan kala saat ia menggunakannya Disanalah sisa Nadir perannya dalam Shinobi keempat ketika semua tangannya itu sudah terpotong Minato menggunakan kunai itu tepat berada di mulutnya Ia tetap berusaha nih membantu muridnya Obito yang sudah sadar dengan Kakashi serta aliansi Nah Minato berkali-kali menjadi tameng bagi para generasi baru Sampai ke momen dimana Rikudo Madara itu sudah tak terkendali lagi nih Ia membuat semua orang terjebak dalam Genjutsu Mugen Sukuyomi Nah Minato jelas tak terkena dampaknya karena dia sendiri bagian dari Edo Tensei bersama para KG lainnya Tetapi yang paling mengharukan itu adalah setelah semua kejadian itu diselesaikan oleh para muridnya Ketika berhasil menyenggel nenek moyang Chakra Kaguya Nah untuk kali terakhir pula nih dia itu bertemu dengan putranya sendiri setelah Rikudo Sen itu mengumpulkan mereka semuanya Nah mata Minato itu tertuju pada putranya sendiri Lalu dia mengatakan hal seperti ini Selamat datang kembali Naruto Nah bahkan Kurama sendiri itu yang menyuruh Naruto secara langsung untuk menemui ayahnya kala itu sebelum terlambat Lalu percakapan mereka berdua itu kita ingat sangat emosional nih Karena itu adalah kata-kata terakhir dari Minato sendiri Dan kita melihat bagaimana Naruto itu berucap serapa yang membuat Minato itu terdiam nih Karena ia merasa telah mewariskan teka dan semangat yang benar pada putranya sendiri Sampai pada akhirnya ia mengucapkan kalimat terakhirnya Otanjobi Omideto Uzumaki Naruto Ya itulah Minato guys Ninja yang jarang sekali lahir seribu tahun sekali yang seperti dibicarakan oleh Jiraya Dia itu menerahkan sejarah panjang dalam dunia Shinobi Semangat, kejeniusan dan ketenangannya telah mengilami para penerusnya Di era Boruto sendiri Boruto itu bisa dibilang kejeniusannya tak menurun dari sang ayah Tetapi lebih kepada Minato kakeknya Himawara sendiri bahkan seringkali meneru style dan karakter dari Minato sendiri Entah dalam keadaan bercanda atau bahkan serius Nah hikayat Minato Namikaze itu memang tak akan pernah berhenti nih Selama dunia Shinobi itu masih ada Sejarahnya itu tak akan pernah terlupakan sampai ke generasi baru Dia ini pria yang dikenal sebagai Shinobi tercepat Seseorang yang dicap sebagai si kilat kuning Konoha no Kiroisenko Kakek dari Boruto Imawari Ayah dari Nana Daime Dan seorang yang langka nih Yang mengemban nama khas dari klan Namikaze Hmm that's not like wonderful idea Gimana berundat kalian? Jadi itulah tadi nih Sesuatu sepa terjang dari Namikaze Minato sendiri Ninja yang mengubah sejarah Konoha sebagai Shinobi tercepat yang pernah ada Ia menguasai teknik-teknik langka seperti hanya panutannya Orochimaru dan juga Nidaime Tobirama Senju Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you dalam menonton Tandai RTV And we'll be come back Someday Terima kasih telah menonton Tandai RTV